Oke, ini final resultnya gue ngerubah RC WPLD 12 gue menjadi ala-ala RC Drift Ala-ala ya Dan ini nggak proper parah, belum proper banget Kalau lo yang mau proper ya budgetnya lumayan mahal, berjuta-juta-juta-juta Ini gue low budget aja yang bener-bener literally buat pelajar banget Pelajar parah sih, kayak ya ratusan ribu gitu lah Nah, disini yang gue rubah apa aja nggak terlalu banyak Tapi setidaknya gue bisa ngedrift Ngedrift itu ngedrift lucu-lucu gitu Kayak di lantai, di semen halus Nah, ini bisa banget nih pake RC Drift yang lagi lo liat ini RC Drift lagi, WPLD 12 maksud gue Dan sebelum gue buat videonya, kemarin ngatung kan video RC WPLD 12 ini seharusnya udah kelar Tapi gue harus dicoba dulu, video-video driftnya udah ada tapi belum bisa gue upload Nanti gue upload setelah video ini tayang Nah, jadi konsep RC ini kayak gue bilang tadi Gue pengen coba nge-build sebuah RC Drift dari Basic WPLD 12 Nah, tapi kalau gue liat di Instagram banyak banget Di YouTube-YouTube lain juga banyak banget yang udah pro-pro banget lah Nah, itu budgetnya keren-keren sih Tapi mahal-mahal banget men Kayak, wah anjir gue coba ah bikin yang low versi low budget Miskin edition lah, kismin edition Edisi kere Jadi ini bener-bener Kalau lo tonton sampai habis WPLD 12 ini bener-bener yang Yang out of the box versi kerennya pokoknya Kalau lo liat di video-video lainnya tuh udah proper-proper semua Kalau gue masih ala-ala banget Nah, hal pertama yang gue lakuin adalah Ngerubah bagian bannya dulu Untuk ban ini gue udah jelasin Tapi ini biar video all package aja Video komplit di video singkat sih sebenernya Yang pertama gue ganti ban ya Kalau biasa pake ban rubber, ban karet gitu Ini yang bener-bener ban 3D printed aja Dia bener-bener fully plastik Antara velg dan ban itu satu bahan, satu baku Nah, ini gue repaint aja Asli warna putih, ini gue repaint black ya Terus, tadi pengen gue kasih bodykit-bodykit Banyak ada fender-fenderan dan lain-lain Tapi itu costnya bakal gede banget Gede parah, jadi ya hampir jutaan juga Jatuhnya kalau gue mainin semua ya kan Karena konsepnya gue pengen coba nge-build Sebuah WPL-D12 dengan budget ratusan ribu Posisi baterainya tadi pengen gue taruh di depan Nah, tapi ya lo tau lah Ini penggerak belakang Kalau seandainya baterai ada di posisi depan Ini bakal muter-muter doang Karena kurangnya daya tekan di chassis ya Terlalu ringan Kenapa gak pake bug? Karena kalau pake bug Ya, konsep gue kayak ala-ala Seminikat gitu Jadi pengen gue kasih rangka Cuman untuk saat ini Ini versi basic aja Versi dasar aja dulu gue kasih liat ke lu Nah, untuk motor elektriknya Ini gue belum upgrade Karena dengan traksi Dengan motor elektrik yang ada di standar WPL-D12 Traksinya udah cukup Udah spin-spin gitu Dan udah enak diajak ngedrift Kalau seandainya pengen upgrade Sasa aja fan-fan aja Dan ini WPL-D12 WPL-D12 enaknya mainin WPL-D12 itu Spare partnya banyak Lo mau upgrade dinamo ada Upgrade garden ada By the way, gardennya gak gue upgrade Kalau upgrade garden di WPL-D12 Yang bagian dalamannya Kira itu kayak Yang metal kira gak butuh Karena kita gak ngangkut beban Jadi gak butuh-butuh amat Nah Paling yang sisa Dari tampilan fisiknya Dari look depannya aja Cuman untuk saat ini Sampai sini dulu aja Nah, modif pertama gue lakuin Ngilangin bagian bagasinya Terus Bugnya gue hilangin Bahannya gue ganti Ini ada Pertama bug Yang kedua Bun Sama velaknya gue ganti Yang all plastic Terus yang ketiga Nah Bagian kaki-kakinya Kaki-kakinya ini Ya You know lah Alalah chamber gitu Cuman Gak chamber parah Ya Jadi Ini kalau kita lihat Ini di bagian chassisnya Ini Agak sedikit gue miringin Biar bisa dapet posisi miring Caranya gimana Dan lo bisa lihat tuh Gak miring bannya Gue kasih lihat ya Tuh Iya kan Bannya miring parah Nah untuk dapetin posisi miring Seperti ini Ini bagian Rangka WPL-D12 nih Itu dia bisa di adjust Diputar-putar Nah begitu diputar Bannya tuh makin miring Gini Gampang banget Jadi intinya lo buka dulu bodinya Bodinya lo buka Ya kan Setelah bodinya dibuka Habis itu Velak apa bandnya dilepas dulu Nah habis itu Ini ada settingannya Ini tinggal diputar aja Pokoknya lo tau Lo bakal tau lah Apa yang bisa diputar disini nih Ini lagi gue tunjuk Lo putar aja Deketin ke bagian chassis Nah Nanti lama-lama bandnya ketarik Otomatis miring seperti ini Tuh Miring kan Anjas Nah Itu tanpa modal Untuk Settingan ala-ala chamber gitu Itu tanpa modal banget Dan di bawahnya Dikasih sedikit Apa Penghalang Biar dia agak Ceper Nah yaudah Pokoknya Modalnya murah Gak perlu ganti kaki-kaki Karena Kalau lo pengen Ala-ala chamber Yang maksimal bisa Ya Tapi keluar duit lagi Buat beli rangkanya Dan Kalau masalah Perkaki-kakian Itu aja yang gue rubah Ban Sama bagian Tatanan depannya Gue sedikit Modifikasi tipis-tipis Tanpa modal Terus Untuk bagian bodi Untuk bagian bodi ini Gue cet Ya Biru Tau lah ya Biru apa Nah Tapi ini gak serta-merta Bisa belok aja Karena Nah ini tipis tuh Lo bisa liat nih Ini bannya tipis banget Waktu belok Nah ini gue Potong Jadi ini sekedar Informasi tambahin aja Sekedar Berbagi pengalaman aja Ketika lo ceperin Ini lo pake Ban yang lebih lebar Dari standartnya Ini lebih lebar Dari ban WPL Bawaan Ini waktu belok-belok Ini kena Nah makanya ini gue potong Ini ada Ada bagian bodi Yang gue potong Sat 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 Anjas Udah sih itu aja Yang gue modifikasi Dengan modifikasi ini Gue ngeluarin duit Ya murah lah Cuman ratusan ribu Sama Spend time-nya yang cukup Ya memakan waktu dikit lah Ngecetnya Motong-motong bodinya Dan lain-lain Tapi kalo seandainya Lo mau modif klimaks Yang bener-bener ala-ala drift Bukan kayak gini Modela ini versi basic Ini ala-ala aja Kalo lo yang mau special drift Ya pertama Motor elektriknya kurang Mbak Nyus Yang kedua Bagian kaki-kakinya Beloknya kurang Patah Nah kalo ini bisa patah Lo bisa liat Beloknya patah Tapi gue harus upgrade dulu Bagian perservo-servoan ya Tapi ya No 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 Ya gue Masih gak ada waktu Untuk itu Jadi yaudah Saat ini ya Sampai disini dulu aja Menurut gue Modifikasinya Udah Udah enough lah Lagi pula gue Bukan professional drifting Banget itu Di bidang RC ya kan Tapi gue masih belajar-belajar Tipis-tipis Dan yaudah Sampai disini video gue Jadi totalnya ya Cuma ratusan ribu lah Pokoknya Di Di bawah 500 ribu gitu Di bawah 500 ribu something Dan itu Saving money Banget Pake banget Oh ya by the way Baterai itu Gue saranin sih Upgrade aja sih Upgrade Bila perlu kayak Lipo baterai aja Di double-doublein Biar maininnya lebih awet Karena kalo baterai Bawa one way Pld12 Waktu gue coba Buat latihan ngedrift Kayak kurang gerget Gimana gitu Kayak kurang lama gitu Baterainya Videonya udah kelar Udah selesai Di akhir video gue Mau iklan bentar nih Jadi ini adalah website Atau bisa dibilang Online shop gue sendiri Lo bisa liat nih Langsung ke Sopi Terus langsung lo klik Hobby Max Atau simple-nya Lo langsung klik aja Link yang ada di deskripsi Di bawah video ini Langsung ke Web Sopi Yang satu ini nih Official dari gue sendiri Hobby Max Disini lo bisa dapetin Barang super-mora Contohnya kayak RC Nitro Bekas konten gue Cuman 3,5 juta Ini bekas konten Yang which is Kalo full set siap main Ya itu Beli baru Harga hampir 10 juta Lo saving money Banyak banget Bekas konten Dan gue jual disitu Gak hanya itu aja Gak hanya bekas konten Barang upgrade-an Langsung dari Pabrik Cina Di online shop Gue juga jual Contohnya kayak Ban khusus RC Scale 1 banding 10 ini Buat dipake di Nitro Bisa Di RC Electric juga bisa Dan ini udah full modifikasi Dan gak hanya itu juga Buat lo yang nyari Spare part untuk Mini 4 WD alias Tamiya super murah Ini di 10 ribuan Juga ada barangnya Dan semuanya Everything about Hobby Semuanya ada Linknya ada di deskripsi Di bawah video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!